. Banjir Bandang dilaporkan menggenangi ruas jalan provinsi di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, saat hujan lebat yang terjadi pada Kamis siang. Camat Batur Martoyo membenarkan kabar tentang kejadian banjir di ruas jalan provinsi yang masuk wilayah Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Kejadiannya hanya berlangsung selama satu jam saat hujan lebat yang terjadi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat sudah kembali normal dengan sendirinya. Katanya, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Terlihat dalam video amatir sebuah motor yang terseret arus, tak mampu mengendalikannya hingga motor itu jatuh dan terseret derasnya arus. Banjir tersebut disebabkan saluran air sepanjang 250 meter di Desa Bakal RW 01, khususnya wilayah RT 01 hingga RT 04 meluap hingga ke ruas jalan provinsi yang menghubungkan batur dengan Wonosobo. Selain banjir, hujan lebat yang terjadi pada Kamis siang mengakibatkan tebing setinggi 25 meter longsor dengan lebar 3 meter. Menurut warga, kejadian tersebut mengakibatkan rumah milik khususnya. Warga desa Bakal RT 02 RW 02 terancam longsor. Banjir?